Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Intan Termatasari Dengan nomor BP 2010 861004 Dari jurusan ilmu komunikasi Universitas Andalas Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan ujian akhir semester Mata kuliah psikologi komunikasi Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah psikologi komunikasi Yaitu atraksi interpersonal Baiklah langsung saja masuk pada pembahasan materi tentang atraksi interpersonal Atraksi berasal dari bahasa latin at terakhir yang artinya menuju dan terakhir yang artinya menarik Menurut DNC Barlun, jika kita mengetahui garis-garis besar atraksi dan sistem sosial Maka kita akan mengetahui dari mana pesan itu muncul Kepada siapa pesan itu akan mengalir Dan bagaimana pesan itu dapat diterima dengan baik Semakin tertarik diri kita terhadap orang lain Semakin besar pula kita memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi dengan orang tersebut Sehingga daya tarik keseorang dalam komunikasi itu sangat penting Melalui daya tarik Melalui daya tarik kita bisa memandang orang lain Jika kita menyukai orang tersebut Maka kita akan memiliki keinginan lebih untuk berkomunikasi dengan orang tersebut Kita juga memandang orang tersebut secara positif Begitu juga sebaliknya Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya atraksi interpersonal ini Kita dapat mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang arus komunikasi interpersonal yang akan kita jalin berikutnya Selanjutnya ada landasan dari atraksi interpersonal ini Ada empat teori leaking yang menjelaskan atraksi ini Yang pertama ada reinforcement theory Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menyukai atau tidak menyukai orang lain itu karena berasal dari hasil learning atau belajar Dalam hal ini ada tiga unsur learning yaitu asosiatif, instrumental, dan sosial Yang kedua ada equity theory Teori ini mengatakan bahwa individu atau sekelompok orang selalu cenderung menjaga keseimbangan Antara apa yang mereka berikan dan apa yang mereka dapatkan Atau antara cost and reward Jadi jika kita berharap lebih terhadap suatu hubungan Maka kita juga harus memberikan lebih pada hubungan tersebut Lalu yang ketiga ada exchange theory Menurut teori ini interaksi sosial termasuk transaksi dagang Orang berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya Semakin banyak keuntungan yang didapatkan maka hubungan tersebut akan terus dilangsungkan Lalu yang keempat ada gain loss theory Menurut teori ini orang cenderung lebih menyukai orang-orang yang menguntungkan baginya Dan kurang tertarik dengan orang yang merugikan dan lebih banyak membuang-buang waktu Ada dua faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal ini Ada faktor personal dan faktor situasional Untuk faktor personal sendiri terdiri dari empat poin Yang pertama kesamaan karakteristik personal Manusia selalu berusaha untuk mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya Individu-individu yang memiliki kesamaan nilai seperti sikap, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, agama, ideologi, dan sebagainya Akan cenderung saling menyukai Kesamaan individu tersebut mendorong untuk memperteguh kemampuan menafsirkan realitas sosial Jadi ada suatu korelasi yang erat antara persamaan kesukaan dengan cara menafsirkan sesuatu hal Yang kedua tekanan emosional atau stres Ketika individu berada dalam suatu masalah atau mencemaskan sesuatu Dan harus memikul emosional yang berat Maka ia akan membutuhkan kehadiran individu yang lain sebagai penghibur Individu-individu yang pernah mengalami hal-hal berat semacam itu Atau sedang berada pada titik itu Mereka akan saling menyukai dan saling menceritakan masalah masing-masing Mereka merasa cocok dan merasa bahwa mereka itu satu frekuensi Lalu yang ketiga ada harga diri yang rendah Menurut Elaine Wolster, bila harga diri direndahkan Maka hasrat afiliasi atau bergabung dengan orang lain Akan bertambah dan individu tersebut akan lebih responsif dan agresif Menerima kasih sayang dari individu lain Jadi dengan kata lain individu yang rendah diri cenderung mencintai orang lain dengan lebih mudah Lalu yang terakhir ada isolasi sosial Isolasi sosial merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan Dan isolasi ini memiliki pengaruh besar terhadap kesukaan terhadap individu yang lain Selanjutnya ada faktor situasional Faktor situasional ini terdiri dari beberapa poin Yang pertama, daya tarik fisik Kecantikan ataupun kelebihan seseorang dapat menjadi daya tarik orang tersebut Sehingga beberapa karya dihargai bukan karena kualitas Namun karena orang yang berada di balik karya tersebut Visualisasi fisik sudah semestinya menjadi penilaian pertama kita saat bertemu dengan orang baru Lalu yang kedua ada ganjaran atau reward Secara tidak sadar, jika kita dekat dengan orang lain Kita pasti mengharapkan sebuah ganjaran atau reward Ganjaran itu dapat berupa bantuan, dorongan moral, ataupun pujian Jadi bukan hanya sekedar material Ganjaran ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri Atau merasa lebih dihargai Lalu yang ketiga ada familiarity Familiarity ini biasanya terjadi pada sebuah kasus Orang-orang tersebut akan mudah dekat dengan orang lain Jika mereka pernah satu circle atau satu sekolah Atau bisa juga satu taman bermain Karena familiarity ini juga menentukan seberapa dekat seseorang dengan orang lain Dan yang terakhir Mengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal Yang pertama ada penafsiran pesan dan penilaian Orang yang memiliki hubungan atraksi interpersonal yang sangat dekat Cenderung memiliki penafsiran pada realita yang hampir-hampir mirip Bisa jadi sekitar 80 hingga 90 persen tingkat kemiripan pada penafsiran pesan Dan itu terjadi karena manusia itu makuk yang emosional Makuk yang memiliki perasaan yang berubah-ubah Dan perasaan itu bisa menular kepada orang terdekatnya Lalu yang kedua ada efektivitas komunikasi Jika orang tersebut memiliki kedekatan yang berbeda dengan orang lain Maka penafsiran pesan dan efektivitas pesan itu tersampaikan jauh lebih tinggi Karena komunikasi merupakan proses pertukaran pesan Jadi pertukaran pesan dalam atraksi interpersonal ini lebih intens dan lebih intim Sekian penjelasan saya mengenai materi atraksi interpersonal ini Jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan saya mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh